Presiden Jokowi akan mendapatkan rumah baru pemberian negara setelah selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang. Namun belum ada penjelasan apakah Jokowi akan menerima pemberian rumah itu atau menolaknya. Saat ini lahan untuk pembangunan rumah telah disiapkan. Sebagai informasi, pemberian rumah bagi Presiden telah diatur di dalam Peraturan Presiden, Perpres. Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan atau pemantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rumah baru untuk Jokowi bukan di Solo atau Jakarta. Kabarnya, rumah baru untuk Jokowi berlokasi di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Memang saat ini rumahnya belum dibangun. Bocoran soal rumah dari negara untuk Jokowi ini disampaikan oleh Bupati Karanganyar, Juliet Mono saat menghadiri talk show Segitiga Emas Jalan Tol Solo Jogja Semarang di Gedung Tribun Solo.com. KELODRAN, KARANGANYAR, KAMIS, TANGGAL 15 DESEMBER TAHUN 2022 Dihubungi terpisah, Camat Colomadu, Sri Yono Budi Santoso membeberkan lokasi rumah Jokowi nantinya. Lahan yang dipilih tersebut, lanjut Sri Yono, merupakan lahan kosong dan bersertifikat hak milik. Ada pun luas lahan sekira 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Rumah baru untuk SBY di Jakarta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga mendapatkan rumah baru yang diberikan pemerintah atas nama negara setelah selesai menjabat Presiden RI dikutip dari Kompas.com dalam artikel berjudul, harga rumah baru SBY ditaksir 300 miliar rupiah. Rumah baru itu berlokasi di Jakarta. Rumah di atas lahan seluas 1.500 meter persegi itu berada di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan dan tepat di belakang kedua taan besar Qatar. Rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Arsitektur bangunannya bergaya modern kontemporer, jika dilihat dari desain bagian luarnya yang praktis dan fungsional namun terkesan mewah.